Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mengalami kendala dalam hal operasional. Kantor Sekretariat terancam tidak dapat membayarkan tagihan listrik dan internet. Lantaran belum adanya kepasian, jadwal pencairan dana hibah non-tahapan memberikan dampak besar pada operasional KPU Kota Balikpapan. Selengkapnya terkait permasalahan ini, Tribuners akan dilaporkan. Reporter Tribun Kaltim, kami sudah terhubung dengan Rekan Nikandwi, silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada. Benar adanya bahwa Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan mengalami kendala dalam hal pembiayaan operasional tahunannya. Jadi, hal ini disebabkan oleh pencairan dana hibah non-tahapan, maksudnya, yang belum juga cair hingga bulan September ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, yang mana pihaknya berencana untuk melayangkan surat permohonan kepada perusahaan listrik negara dalam hal penundaan pembayaran tagihan listriknya. Yang paling vitalnya adalah memang dalam hal pembiayaan tagihan listrik dan juga internet yang memang dibutuhkan menjelang pemilu 2024. Sementara itu, dana hibah non-tahapan KPU Kota Balikpapan tersebut memang belum cair karena dikarenakan belum selesainya laporan pertanggung jawaban hibah pada tahun sebelumnya atau tahun 2021. Hal tersebut berdampak pada beberapa kegiatan yang memang seharusnya bisa dilaksanakan pada tahun ini. Misal perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan oleh KPU Balikpapan karena persediaan anggaran yang memang tidak mencukupi juga. Selain itu juga menurut pantauan Tribun Kalkin tadi di kantor KPU sendiri, memang secara fisik pagar dari kantor sekretariat ini juga mengalami rusak berat. Kemudian juga di dalam bangunannya ada beberapa titik atap yang memang juga mengalami kebocoran jika hujan turun. Ada pun dana hibah non-tahapan ini memang digunakan untuk pembiayaan operasional kantor KPU Kota Balikpapan karena memang dana hibah non-tahapan ini memang diputuskan untuk tahapan-tahapan sebelum menjalani pemilihan umum nantinya di 2024. Selain itu juga memang dana hibah non-tahapan ini dicatat mencapai 1,6 miliar per tahunnya yang dialokasikan melalui APBD Kota Balikpapan. Nur Toha juga mengungkapkan biasanya pada bulan 4 dan 5 April dan Mei itu dana hibah non-tahapan ini sudah cair biasanya. Namun di tahun ini, tahun 2022, sehingga bulan September ini belum juga cair. Dikarenakan laporan pertanggung jawaban itu yang tadi telah saya sebutkan belum ditandatangani oleh pejabat sekretaris yang lama. Hal ini yang menyebabkan Inspektorat Kota Balikpapan tidak bisa mengucurkan dana hibah apapun kepada KPU Kota Balikpapan. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekani Ken untuk laporan Anda di Balikpapan. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!